Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang IPv6 terutama dari konfigurasi interfacenya. Kita bisa masuk ke wiki, masukin kota kunci IPv6. Kita lihat di bagian konfigurasi interface. Kita akan coba lihat terutama bagaimana interface yang kita bisa pakai untuk IPv6. Jadi ada beberapa bagian di sini, ada interface dari di jaringan, bagaimana mengup dan daunkan interface, menampilkan IPv6 yang ada, menambahkan IPv6, membuang IPv6, dan juga mengkonfigurasi IPv6 di OpenWrt. OpenWrt ini barangkali khusus, ini bagian router ini sebenarnya. Kalau kita lihat device network, ada banyak sekali. Ada yang secara fisik betul-betul ada, seperti eth0, kalau di Ubuntu namanya ENP sekian, atau WLAN, atau WL apa kalau di Ubuntu sekarang. Ada juga yang virtual, ada sit, ada ISDN, ada IPv6, ada TAN, ada PP0, ini virtual. Jadi ada dua jenis interface, fisik dan virtual. Secara fisik bisa masuk ke ethernet, wi-fi, dan sebagainya. Ini tidak perlu penangan khusus, hardware-nya tidak perlu dirubah. Jadi IPv6 tidak merubah hardware sekali. yang secara virtual menempel di fisik tadi, beberapa mungkin butuh dukungan khusus. Oke, interface ini untuk tunneling IPv6 di atas empat, butuh interface namanya SITX, SIT0, SIT1, SIT2, kependekan dari simple internet transition. Device ini punya kemampuan untuk mengekapsulasi IPv6 di dalam IPv4, dan mengirim ke ujung satunya lagi. SIT0 tidak digunakan untuk tunnel khusus, kemudian PPP, punya kemampuan untuk IPv6, tapi harus di-enable dulu. Diamond PPP yang punya kemampuan IPv6-nya di ISDN, HDLC, sudah ada kemampuan itu dalam kernel Linux, ISDN, ada tapi tidak di-enable di kernel. ini akan dimasukkan dari lapisan PPP yang generic bentarnya. Oke, slip dan pelip tidak dihukum. Jadi tidak disarankan untuk dipakai untuk IPv6. Tap device, modul harus di-load dulu, modul ether-tap-nya. Jadi ether-tap device bisa, tapi di-aktifkan ether-tap-nya. Oke, yang jangan jadi masalah cuma ini aja, slip sama Pslip. Sisanya sebenarnya oke. Tapi sebagian besar perawatannya kita pakai, kita akan makanya sebenarnya yang ini sih, ethernet. Atau wifi. Wifi turunannya ethernet juga sih. Cuma dia radio. Kalau ethernet yang normal kan kabel. Jadi sebenarnya tidak perlu penangan khusus. Kalau sudah siap pakai, kernelnya juga tinggal pakai. Jadi sebenarnya sebagian besar dari kita tidak perlu apa-apa sih. secara fisik oke. Bisa dipakai semuanya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.